Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Yang terhormat dan yang kita banggakan semua Bapak Ketua Umum Dewan Ekonomi Pusat Bapak Anar Salahuddin Sampedodi Yang kami hormati Bupati Pindran Dalam hal ini diwakili oleh Kadis PNPTSP Andi Mira, SSTP, Pakai Sibu Mira Terutama dulu, kita kedatangan tamu agung Boba Warjaki di ujung tahun 2021 Yang saya hormati Pak Kamaruddin Asis Kamaruddin Asis, Adinda Saeni Yang melincang, yang luar biasa yang menemani Bu Kadis Yang saya hormati Bupati Singjai Dalam hal ini diwakili Kadis PNPTSP Bapak Lukman Dahlan Ya, makasih banyak Pak Kadis Tepuk tangan juga untuk Pak Kadis Ya, singjai ini potensinya luar biasa, Pak Kalau mau buktikan dengar nanti pemerintah beliau Masih ada satu lagi, Pak Ini lebih dasar lagi Ada smelter di sana Pak Tony disini yang mau hukili Pak Bupati Bupati Bantai Ya, ini Pak Tony ada di tengah-tengah kita Pak Tony kemarin, waktu kita Zoom Dia bilang ada kurang lebih 10 triliun disini Mau di apa Pak Ketua? Saya bilang tunggu di ratu Kita eksekusi semua Ya, kita disini tidak panjang seremoninya Tapi eksekusinya lebih banyak Tahu tangan untuk semua peserta Yang kami hormati Dewan Ketua Dewan Pakar Dewan Indonesia Timur Selesi Selatan Di tengah-tengah kita ada Profesor Doktor Dokter Andi Wardian Sindrang Dan beliau juga selaku Direktur STP Sain Tekno Park Ini beliau sebelah kanan kita Tahu tangan untuk Pak Wardian Di Dewan Ekonomi Dewan Pakar kami, Pak Pak Kamprosis Kurang lebih 20, Pak Di bawah tangan beliau Jadi apa yang Bapak katakan sebentar Akan dikaji oleh beliau Dimatangkan Bisnisnya nanti kami akan eksekusi Di Dewan Semua Yang kami hormati pula Dan kami banggakan Para Wakil Ketua Umum Disini ada Pak Haris Selaku Ketua Bidang Maritin Berdiri Pak Haris Ini Pak Haris Jadi daerah-daerah yang kita undang disini Kalau berbicara maritin Beliau layak eksekusi Ada 10 Ketua Bidang dan sektornya Jadi 10 Ketua Bidang Eh, 7 Ketua Bidangnya Pak Haris Dan 7 sektornya Beliau Jadi sudah masuk kita kepada Apa namanya Teknis dan pelakunya Kemudian Pak Wilson Selaku Ketua Bidang Organisasi Hukum dan SDM Beliau lah Ini besar kecilnya Pak Ketum Organisasi ada di beliau Nah, kalau dia nanti menata Pejabat yang ditempatkan tepat Dan kemudian bisa berselancar dengan baik Saya kira tiga Kabupaten Kota Kita beri bukti nanti 2020 Harus ada yang jadi Nah, seperti itu Ya, 2022 Ya, 2022 Para Ketua Sektor Ketua Bidang yang hadir hari ini Saya tidak sebut satu persatu Kemudian ada Dewan Penasihat kita Kebetulan Pak Andi Idris Ada kegiatan bersamaan Dan di sini ada Ketua Dewan Penasihat kita Yang mewakili adalah Pak Hairuni Yang satu pun Berdiri dulu Pak Hairuni Ini senior kita Ketua Ardik Selama-lamanya Pak Ini tidak perlu diganti Karena kalau ada yang diganti Pak Ketua Umum yang Marah lagi Pak Jadi tidak ada yang bisa ganti Ini Pak Saya tidak tahu bagaimana Caranya merawat ini Sehingga orang-orang potensi kita Memang tetap hadir Pada kondisi tertentu Pertama-tama Ijinkan saya memanjatkan Puji dan syukur Kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan kita semua Kesehatan dan keselamatan Dan masih diberi nikmat Bersilatu Rahmi Berkumpul dalam acara Rapat Pimpinan Dewan Ekonomi Indonesia Timur Sulawesi Selatan tahun 2021 Rapat Pimpinan Dewan Ekonomi Sulawesi Selatan Tentunya menjadi momentum Yang sangat berharga Pada seluruh pengurus Dalam menyatukan visi dan misi Demi mewujudkan Organisasi yang solid Dan sebagai wadah dalam Sharing informasi Terkait bisnis Baik dalam penjajakan Kerjasama Maupun dalam hal Tahap pengembangan bisnis Olehnya itu Dengan rapim hari ini Saya berharap Pada hari ini Kita dapat menghasilkan IDD Saran dan Pengembangan Ekonomi Sulawesi Selatan Sesuai tema pada hari ini Yaitu mendorong Ekonomi Sulawesi Selatan Semakin baik Demi kemakmuran rakyat Sedangkan sub-tema Ini sangat terkait Dengan kabupaten kota Yang kita undang Yaitu menggali Kedepotensi daerah Jadi kenapa kita menggali Potensi daerah Hari ini ada tiga kabupaten kota Kita gali potensinya Sebaik mungkin kita gaji Sehingga tidak seperti Bisnis-bisnis selama ini Ketika kita masuk investasi Ternyata Kajian tidak matang Tidak Tidak Ini tanda-tanda ekonomi makro Dalam perspektif nasional Perbaikan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia Nah itulah yang kita sepatati Dengan Pak Tugendong kemari Walaupun ada isu Mau demo Tapi saya buat suara edara Melalui pintu Sehingga perusahaan semua Tidak mengeluarkan karyawannya Kenapa Undang-Undang 13 Diganti Undang-Undang 11 Itu Kenyamanan berusaha Sudah muncul Serikat pekerja Tidak terlalu nominal lagi Menghalau Menggiri Karyawan kita Seperti dulu Ketika bekerja Dipukul pintu Langsung keluar Undang-Undang melindungi mereka Sekarang tidak boleh lagi Olehnya itu Imbasnya Hampir semua lini usaha Lumpuh Membuat pendapatan masyarakat turun Sehingga Pengeluaran masyarakat Juga berkurang Namun mulai kuartal 2 2021 Sulawesi Selatan Mulai bangkit Dan beberapa di area positif Pada keterulan 3 Yang saya sampaikan tadi Ketumbuh 2,52% Secara sektoral Trend pertumbuhan Membaik Hal ini dimungkinkan Karena 5 sektor Jadi ada 5 sektor Teman-teman Di sini Yang kami lihat Dicatat tangga Pindu 5 sektor utama Perekonomian itu Pertanian Sernya kurang lebih 25% Nah ini Pak Haris Nanti ini punya Sektor ini Pak Ya pertanian ini Harus kita perbaiki Karena Sekuat apapun COVID Penyebaran Dengan berbagai Tindakan pemerintah Melalui pembatasan Ternyata sektor pertanian Masih memberikan kontribusi 25% Yang kedua Teman-teman Di kebupaten Kota yaitu Perdagangan Ini perdagangan Masih tumbuh 15% Konstruksi ini Konstruksi 14% Industri pengolahan Ada 12% Dan informasi Informasi Dan komunikasi Sekitar 5% Bapak-Ibu 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 Adirin Besar terapim Yang harus kita lakukan Sekarang adalah Merapatkan barisan Untuk bergerak Dan bekerjasama Dengan berbagai Stakeholder Dengan pendekatan Yang berbeda Atau bahkan Mungkin Baru Bunda menghadapi Berbagai perubahan Kedepan Yang masih sulit Diperyeksi Aranya Jadi COVID ini Belum ada yang berani Mengatakan Sudah berhenti Mungkin tahun depan Tapi kami yakin Sampai hari ini Ternyata COVID itu Sebenarnya Bisa kita hindari Dengan memperketat Protokol kesehatan Karena secara medis Bahwa Perpindahan Apa namanya Varian itu Atau Virus Itu melalui Droplet Berarti kan memang Masker penting sekali 80% Jadi kita jaga terus Pak Agar nanti Kita tidak Apa namanya Menjadi orang Akibat Akibat Persoalan Global Tersebut Syukur dalam Waktu Terakhir ini Perkembangan Ekonomi Terus Membaik Dengan Spirit Kebersamaan Harus terjalin Melalui Banyak Kegianan Termasuk Kegiatan Ratun Yang kita Laksanakan Dengan Kebubatan Kota Pemerintah Misalnya Pada berbagai Tingkatan Terus berupaya Melakukan Kegiatan Dengan Membahas Persoalan Perekonomian Hari ini Kita harus Membahas Persoalan Perekonomian Saya baru pulang Dari Kosrat Kemarin Pandima Kumando Strategis Di Daerah Sebelum Pakatto Saya Ternyata Tentara Sekarang Tidak Berbicara Keamanan Negara Sudah Berbicara Inovasi Kemarin Saya sudah Tawari Pak Ada Tanah 87 Hektar Jadi Ada Beberapa Tingin Di Saat itu Ada Keternakan Ayam Ikan Kambing Macam Macam Nah Insya Allah Nanti Di akhir Tahun Ini Tanggal 31 Tumpah Mereka Minta Kita Datang Di situ Dia Mau Sajikan Sesuatu Di kita Sekaligus Bicara Bisnis Ini Juga Saya Minta Teman-teman Dewa Ekonomi Makanya Ususnya Kepada Ketua-ketua Bidang Dan Sektor Ini Banyak Yang Bisa Kita Eksekusi Dan Banyak Nanti Bisa Kita Persentasikan Ini Sudah 90% Sudah Berjalan Dari Sisi Jasa Keuangan Perlu Memoptimalkan Potensi-potensi Yang Ada Di Masyarakat Menyelukkan Ini Kemarin Saya Kumpul Juga Perbankan OJK Dan Bank Indonesia Ini kur Di daerah Perlu Kita Perbaiki Di awal tahun Saya Berencana Dengan Pak Aris Pak Wilson Dengan Pak Budi Waka Semua Untuk Ketemu Perbankan Kalau Hari Ini Sinjai Pindrang Bantai Memberikan Kita Gambaran Seperti Apa Nah Saya Ingin Berikan Signal Perbankan Puan Di Perbankan Kalau Perbankan Kita Datang Saya Tidak Kita Tidak Datang Saja Berapa Kali Datang Di Kantor Saya Perbankan Meminta Agar Ya Tolong Pak Laku Saya Ini Banyak Mau Investasi Kemana Saya Bila Tunggu Dulu Belum Ada Yang Bisa Kita Lakukan Bekerja Yang Ada Saja Pemerintah Larang Lagi Bulan Depan Tidak Jalan Lagi Sabar Duduk Mudah Mudah Mampir Pindah Ini Nanti Melahirkan Ide Yang Baik Program Yang Bagus Kita Sampai Ke Perbankan Bahwa Sektor Ini Bapak Harus Biayai Agar Nanti Pertumbuhan Ekonomi Penyerapan Tanah Kerja Orang Susu Sudah Berkurang Seperti Itu Nah Upaya Perlindungan Para Pelaku Ekonomi Kecil Menengah Menjadi Penting Jadi UKM Juga Ini Penting Bagi Kita Dewan Ekonomi Untuk Mencoba Mendekati Dengan Berbagai Program Digital Dan Berbagai Platform Agar Penjualan Kita Secara Masif Keluar Bisa Terselesaikan Dengan Sisi Market Terakhir Tentunya Semoga Di Tahun 2002 Nanti Kondisi Perekonomian Dapat Berjalan Baik Dan Aman Demikian Sambutan Saya Kelebih Dan Kurat Nya Saya Maaf Wa Bila Tobi Wa Lidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Berkat Wa Wa Wa